Intro Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini, Selasa 7 Maret 2017, kita ada dalam pekan pertama Prapaskah. Hari demi hari, selama masa Prapaskah ini, kita diajak untuk membuka hati, membuka jiwa kita terhadap firman Tuhan. Karena firman Allah sungguh kuat, firman Allah mampu mengubah hidup manusia, dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia di dalam hidup manusia. Firman Allah selalu menggoncang hati kita, mengajak kita untuk dekat kepada dia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia sendiri berkata, Firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mengajak Anda semua, mari kita kembali kepada sabda Allah, kepada firman Allah, sumber hidup kita. Apakah kita sudah pernah membaca firman Tuhan, mulai dari kitab kejadian, sampai kepada wahyu, atau kita membaca sepotong-sepotong. Saudara, mari kita belajar mulai dari sabda Allah, dari awal setahap demi setahap, perikob demi perikob, kita belajar membaca, dan membiarkan Allah sendiri membuka pikiran kita, supaya kita mampu paham, mengerti apa yang dia katakan kepada kita. Lewat firman Tuhan itu, kita mau berdoa. Firman Tuhan menjadi sumber doa kita. Karena Tuhan sendiri berkata, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, setiap hari kita berdoa, setiap waktu kita mencari kesempatan untuk dekat dengan dia di dalam doa-doa kita. Saudara, mari kita sadari, apakah lewat doa kita, kita sungguh mau mengabdi dia, percaya kepada dia, ataukah kita hanya melulu berbicara, dan kurang mau mendengarkan Allah. Mari saudara, kita belajar dari yang diajarkan oleh Yesus, di dalam doa Bapak kami. Doa yang sungguh kuat, bermakna. Doa pusaka, yang sungguh berarti di dalam hidup kita. Semoga, hidup doa kita pun, dan juga cara kita membaca firman, makin hari, makin lebih baik. Terutama, kita awali di dalam masa Prapaska ini. Semoga hidup kita lebih mau dibimbing oleh Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, menyertai Anda dan keluarga. Amin.